assalamualaikum hai semuanya welcome back to my channel di video kali ini saya bikin wajib durian jadi ini tuh enak banget legit dan lembutnya juga pas jadi kalian wajib cobain ya buat kalian yang belum subscribe channel ini langsung aja klik tanda subscribe like dan jangan lupa ya aktifkan juga loncengnya terima kasih oke sekarang kita siapin semua bahan-bahannya disini saya sudah siapkan beras ketan garam gula merah durian dan santan ini beras ketannya lebih kurang 200 gram dan sudah saya rendam selama lebih kurang 3 jam ya lalu garam setengah sendok teh gula merah 150 gram daging durian 200 gram dan terakhir santan lebih kurang 500 mili oke pertama saya mau kukus dulu beras ketannya ini beras ketannya sebelumnya udah saya rendam selama lebih kurang 3 jam ya kita ratakan di atas panci kemudian jangan lupa kita tutup kukus lebih kurang 15-30 menit antara itu saya mau sisir dulu gula merahnya biar gampang larut nanti pada saat digabungkan bersama beras ketannya ya selesai nah kemudian saya mau cek beras ketannya tadi ini udah matang saya mau matikan kompornya kemudian selanjutnya kita masukkan santan ke dalam panci lalu kita masukkan ketan yang sudah dikukus tadi ini ketannya udah matang tapi masih keras ya jadi biar ketannya lembut kita jangan langsung masukkan gula merah dan duriannya karena itu bisa menyebabkan ketannya keras jadi saya melembutkan dulu ketannya lalu terus kita aduk sampai beras ketannya sudah empuk dan agak mengeri ya baru kita masukkan gula merah dan duriannya terus diaduk ya biar nggak gosong bawahnya nah ini kelihatannya udah mulai mengering dan empuk sebentar lagi kita matikan kompornya ya udah kering sekarang matiin kompornya lalu kita masukkan ke dalam wadah aduh wangi duriannya udah kemana-mana ini saya mau rapiin dikit ya dan kemudian selanjutnya kita biarkan dingin baru kita keluarkan dari wadah ini dan siap kita potong nah ini saya udah keluarkan dari wadahnya jadi saya mau potong karena kita mau lihat teksturnya ya ya selamat menikmati disini ini teksturnya lembut dan matangnya pas ya oke sekarang kita cobain rasanya ini beneran enak banget manisnya pas lembut juga dan rasa duriannya itu aduh gak bisa diungkapkan lagi ya jadi pengen nambah terus pokoknya jadi buat kalian semua jangan lupa cobain bikin wajik durian ini karena rasanya itu super legit dan nikmat apalagi ditambahin dengan daging durian tadi ya jadi super nampol banget deh rasanya nah saya juga mau ingatkan buat kalian semua yang belum subscribe channel ini jangan lupa klik tanda subscribe dan aktifkan juga loncengnya ya biar gak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati